Aparat gabungan TNI Polri menangkap 18 pengurus Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Dari 18 pengurus yang ditangkap, satu diantaranya adalah Sekretaris Jenderal KNPB wilayah Maiprat, Papua Baradaya, bernama Urbanus Gamat. Kabak Ops Polres Tambarau AKP Putihau mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Sabtu 10 Juni 2023. Menurut AKP Putihau, 18 orang itu ditangkap saat menghadiri pelantikan pengurus KNPB wilayah Tambarau, Papua Barat, Dayak. Dari penangkapan tersebut, Aparat akan mengembangkan lebih lanjut terkait anggota yang tergabung dalam KNPB wilayah Tambarau. Sementara itu, Wakil Ketua 1 KNPB wilayah Maiprat, Yohanes Asem, menegaskan bahwa KNPB bukan organisasi kriminal atau ilegal. Menurutnya, KNPB berupakan media rakyat yang digunakan untuk menyuarakan hak masyarakat. Yang melanjutkan bahwa berkumpul dan berorganisasi dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28 dan 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menurutnya, jika sudah dijamin dalam Undang-Undang, maka seharusnya tidak perlu dilakukan penangkapan. Terima kasih telah menonton!